Hai Amici, balik lagi di channel Youtube aku Jiglicious Hari ini aku akan ngebahas lagi tentang produk cleansing untuk membersihkan wajah Sekalian aku mau praktek gimana aku ngebersihin wajah Walaupun waktu itu aku pernah bikin di night skincare rutin aku Tapi hari ini aku mau sekalian nge-review produknya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan follow juga Instagram aku, Jiglicious, S-nya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Produk yang mau aku bahas hari ini adalah produk dari Senka Sebelum mulai ke ngebersihin makeup, ini tuh aku udah seharian keluar Jadi muka aku udah rada-rada berminyak gitu Minggu lalu aku datang ke acaranya Senka yang ada di Bandung di 23 Pascal Dan disana itu kita diperkenalkan sama produk Senka apa aja, kandungannya apa aja Dan datang juga brand ambasadornya yaitu Yuki Kato Disana kita bisa sekalian nanya-nanya dan nyobain juga produknya Terus kita juga ngedengar pengalaman Yuki Kato selama menggunakan produk Senka Kalau kalian nonton video aku yang sebelumnya tentang night skincare rutin Kalian pasti tau kalau aku udah jadi pengguna Senka dari sebelumnya Karena dia tuh kerasanya mild dan lembut Nah kemarin itu Yuki Kato cerita kalau si produk Senka di Jepangnya itu tuh udah banyak banget yang jual Karena memang banyak diminati Terus pas aku inget-inget waktu aku ke Jepang juga memang produk Senka ini banyak banget dijual di toko-toko Kayak kalau kita mau beli Senka itu beneran gampang banget deh Bener-bener ada di mana-mana Cuma pada saat itu aku belum tau tentang Senka Jadi aku belum beli tentang produk Senka Aku akan nunjukin kemarin aku dapet produk apa aja dari Senka Sebelum aku mulai ngebersihin wajah aku Aku seneng banget karena pas pulang ternyata isi dari goodie bagnya itu banyak banget Itu tuh bikin happy apalagi mengingat aku suka banget sama produknya Nah sekarang kita akan mulai untuk membersihin makeupnya Aku selalu mulai bersihin makeup aku pake Micellar Water Sebenernya aku punya yang gede cuman menurut aku ini lucu aja Jadi aku akan pake yang ini ya Produk-produk kecil gini tuh bisa dipake untuk traveling Oke ini udah basah Aku akan mulai dari eye makeup aku Biasanya aku tempelin gini Tungguin bentar Baru aku esap Tuh Si Micellar Waternya tuh enak banget Bener-bener bisa ngebersihin Aku pake di mata aku yang sebelah kiri Aku diemin baru aku tarik Dan untuk produk Senka ini tuh Biasanya aku gak perlu pake eye makeup remover Karena dia bener-bener bisa membersihkan Termasuk mascara-mascara aku juga ikutan luntur gitu Aku akan pake kapas yang kedua Nah kalo misalnya kita ngebersihin makeup itu harus bener-bener pelan-pelan ya Bahkan aku tuh pernah denger Kamu menghabiskan waktu berapa jam untuk makeup Begitulah waktu yang dibutuhkan untuk ngebersihin Jadi kalo misalnya kita makeupan itu kayak 2 jam Berarti kita tuh harusnya ngebersihin makeup kita tuh selama 2 jam juga Tapi logikanya emang bener sih Kalo gak bersih kan nanti kulit kitanya malah jadi jerawatan Dan ini aku akan pake kapas yang ketiga Sebenernya kalo abis bersihin wajah makeup gini tuh Enak banget ya Karena seger banget terus kulit wajah itu jadi bener-bener kerasa ringan Kalo misalnya kalian punya kulit berjerawat Aku juga nyaranin kalian nyocobain produk Senka ini Kalo misalnya cocok kalian bisa lanjutin Karena produk ini tuh mild dan lembut banget gitu Jadi gak akan ngelukain kulit kita Berikutnya aku biasanya tungguin dulu sampe bener-bener kering Kalo misalnya aku bersihin wajah tuh kayak sabar aja Gak usah buru-buru Ini aku tungguin dulu Kan ini masih ada sisa-sisa mislar waternya Nah aku tungguin dulu sampe bener-bener kering Kalo udah sekarang aku akan pake cleansing oilnya yang ini Aku gak akan buka dari yang ini Ini tuh kayak revealnya gitu Karena ini masih ada Jadi kayaknya nanti aku buka kalo yang ini udah habis ya Tapi isinya sama aja kok Aku biasanya pake cuman kayak 3 pump aja Dipakein ke wajah Dan digosok-gosok Sebenernya kalo misalnya kalian mau bersihin makeup Gak pake mislar water dulu juga gak apa-apa Mau langsung ke cleansing oil bisa langsung Cuma kalo aku kayak berasa lebih bersih aja Apalagi kalo udahnya itu Pake makeup Jadi kayaknya semua sisa makeup itu lebih keangkat Terus kalo yang selama ini kalian pake mislar water tuh ngebersihinnya Tapi kalian masih bermasalah sama jerawat Kalian bisa banget ganti mislar waternya dengan cleansing oil Karena bisa aja Si penyebab jerawatnya itu adalah Mislar waternya Jadi jangan jerawat aku muncul nih Padahal aku cuman pake mislar water doang Merk A gitu Ya kalo misalnya cuma pake mislar water doang Jerawatnya masih muncul Ya berarti kemungkinan penyebab jerawatnya itu ya mislar waternya Coba ganti dengan cleansing oil Dan kalian bisa banget Cobain cleansing oil dari Senka ini Karena ini Wanginya enak Terus di kulitnya itu Juga kerasanya lembut Ini salah satu Cleansing oil yang aku suka sih Kayak semua si kotoran dari sebuah makeup itu langsung meleleh Kalo udah kita tinggal bilas Pake air Biasanya aku pake air yang agak-agak anget-anget kuku gitu Sampai bersih bener-bener Nah ini udah selesai aku cuci Udah bersih Gak ada oil-oilnya lagi Berikutnya Aku akan bersihin wajah aku Pake sabun yang Perfect Whip Kelebihan dari Perfect Whip ini adalah Lembut banget di wajah Dan Kita tuh cuci muka Gak langsung sabunnya dikewajahin Tapi kita harus Membuat whip-nya dulu Busanya dulu Baru si busanya dikewajahin Dan kelebihan lain dari si busanya itu adalah Dia mengandung kepompong Yang bisa meregenerasi kulit Dan lembut juga di kulit Jadi kalo misalnya kalian Kulitnya sensitif Aku ngerekomendasiin sabun dari Senka ini juga Aku akan pake yang ini Nih pakenya kayak Segini aja Oke Ini aku kasih air dulu Baru nanti aku akan balik lagi Ini udah ada busanya Baru aku kewajahin Dan aku usap-usap Dan itu kalo abis pake sabun ini Kerasanya Seger dan fresh banget Kalo misalnya kalian berpikir Si busanya itu Banyak tapi bikin kulit kering Ini tuh gak sama sekali ya Ini tuh bikin kulit kita Malah makin Calming gitu Kalo pas dipake Terus kalo udah Langsung dibilas deh Tunggu ya Aku akan gak bilas dulu Tahapannya udah selesai semua Dan kalo udah kita bisa langsung lanjutin Ke tahapan skincare berikutnya Inget ya Kulit yang bersih itu Bisa menyerap skincare dengan baik Tapi kalo misalnya kulitnya Ngebersihinnya gak bener Skincare semahal apapun Yang kita templokin di wajah itu Gak akan bisa terserap dengan baik Dan tidak akan bisa Bekerja secara maksimal Aku mau ngingetin lagi Kalo kalian penasaran sama produk Senka Aku sangat rekomendasiin banget Karena setelah dipake Kulit kita tuh jadi halus Gak kerasa kering Makanya aku dari sebelumnya Udah pake produk-produk Senka Dan aku suka banget Paling segitu dulu reviewnya Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Dan follow juga instagram aku Jiglisius Snya ada dua Sampai ketemu di video berikutnya Paaah